Halo you, what's up my friend, sahabat VDA Gaming, welcome back to next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang bocoran event Garena Free Fire terbaru. Nah sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Nah ini kita langsung saja masuk ke videonya, yaitu nanti saya akan memberitahukan beberapa bocoran event yang akan rilis di server Indonesia, dan juga bocoran event dari server luar negeri. Yang pastinya nanti saya akan memberitahukan untuk bocoran inkubator terbaru besok, dan juga ada bocoran mystery shop part 1 ataupun part 2. Jadi silahkan kalian bisa langsung saja tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip, oke? Nah ini jadi tanpa berlama-lama lagi nih ya, kita langsung mulai dari bocoran yang pertama, yaitu ada bocoran inkubator selanjutnya pengganti dari inkubator UMP Safari Riot. Nah ini kita langsung cek terlebih dahulu untuk inkubator UMP Safari Riot. Nah ini ya kita langsung lihat saja kira-kira masih berapa jam lagi, dan ternyata masih 30 jam lagi untuk tergantikan menjadi inkubator terbaru. Nah lalu untuk inkubator terbarunya itu apa bang? Atau inkubator selanjutnya? Nah untuk inkubator selanjutnya pengganti dari inkubator UMP Safari Riot tersebut, yaitu adalah inkubator relaunch XM8. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini adalah inkubator yang sudah pernah rilis ya dulu di server Indonesia, kalau nggak salah sudah rilis 2 kali ya. Berarti ini sudah part 3 ya untuk inkubator XM8 tersebut. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya, itu saya baru dapat bocorannya itu gambarannya ya, karena itu adalah inkubator dulu. Jadi kalian sudah padat tahu juga untuk inkubator XM8 tersebut. Nah ini di saya, ini saya juga sudah punya beberapa skin untuk inkubator XM8 ini ya, ada yang utama dan ada yang warna hijau. Dan juga ada yang warna kuning kalau nggak salah dan juga ungu ya, jadi totalnya untuk inkubator XM8 tersebut itu ada 4 skin. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja, kalian suka atau tidak itu ya untuk inkubator XM8 yang diriliskan kembali di server Indonesia. Itu besok ya, itu besok ya, pengganti dari inkubator UMP Safari Riot. Itu sudah fix ya, 100% itu akan rilis. Jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk inkubator tersebut. Nah jadi ini kita langsung saja ya ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada bocoran Mystery Shop Part 1 ini ya. Yaitu adalah Mystery Shop spesial 17 Agustus 2022. Atau bisa disebut juga spesial hari kemerdekaan Indonesia itu ya, mantap sekali. Nah untuk Mystery Shop tersebut itu katanya akan ada Elite Pass Disconnya itu ya, dan juga 2 set bundle itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya untuk Mystery Shop Part 1 tersebut. Yaitu berhadiahkan 2 set bundle dan juga katanya akan ada Elite Pass Disconnya. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja itu ya, sudah fix akan rilis besok di tanggal 17 Agustus 2022. Kalau Mystery Shop itu sekitar jam 12 malam itu biasanya sudah rilis itu ya. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Lalu ini kita langsung saja ya, tanpa berlama-lama lagi, ini kita langsung ke bocoran yang selanjutnya. Yaitu ada bocoran untuk Mystery Shop Part 2-nya ini ya. Nah ini pertama-tama untuk kalian mengetahui Mystery Shop Part 2, itu kalian bisa percepat tanggal dan waktu di HP kalian ini ya. Sampai Big Day Event Anniversary yaitu di tanggal 27 Agustus 2022. Nah ini kalian bisa percepatin ya, sampai tanggal 27 kalau nggak salah atau tanggal 23 ya. Pokoknya kalau nggak salah itu di tanggal 27. Lalu kalian masuk lagi ke game Free Fire-nya dan kalian bisa cek di Special Interface Anniversary ini ya. Kalian bisa cek di event Special Interface Anniversary dan ini kalian bisa lihat ya. Itu kalian bisa klik yang namanya Bebshops. Itu ada tulisannya Mystery Shop ini tidak tersedia sekarang ya. Nah jadi nantinya di Big Day Event Anniversary atau di tanggal 27 kalau nggak salah atau tanggal 23. Sepertinya benar tanggal 27 itu ya, nantinya itu akan ada Mystery Shop Part 2. Yaitu adalah Mystery Shop Special Event Anniversary. Nah itu sudah fix ya, karena itu sudah ada bocorannya di game Free Fire-nya langsung itu ya. Kalian bisa cek sendiri kalau nggak percaya. Trik Percepat Tanggal dan Waktu. Nah lalu untuk Mystery Shop Part 2-nya itu seperti apa bang? Nah ini saya juga sudah mempunyai bocoran untuk Mystery Shop Part 2-nya itu seperti ini. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini adalah Mystery Shop Part 2 ini ya. Tetapi ini saya ambil bocorannya terlebih dahulu itu dari server luar negeri. Jadi ini untuk mereview dulu ya hadiah-hadiah yang ada di Mystery Shop Part 2 Special Event Anniversary. Nah ini kita langsung klik saja ya, coba keberuntungan. Kira-kira dapat berapa persen diskon ini ya. Langsung saja ini dan ternyata dapat 87 persen ini ya. Lumayan sekali untuk Mystery Shop Part 2. Yaitu adalah Mystery Shop Anniversary ini ya. Nah itu kalian bisa lihat itu ya. Ada Elite Pass Discon itu diskon 87 persen. Harganya cuma 78 diamond itu ya. Nah itu nantinya di server Indonesia untuk Mystery Shop Part 2. Apakah ada Elite Pass juga? Sepertinya mungkin iya ya, mungkin ada Elite Pass juga. Nah ini hadiah yang bundle utamanya seperti ini. Menurut kalian bagus atau tidak untuk bundle hadiah utamanya? Dari Mystery Shop Part 2 Special Event Anniversary seperti itu ya. Menurut kalian bagus atau tidak itu ya? Silahkan kalian bisa komentar di bawah untuk set bundle laki-laki dari Event Mystery Shop Part 2. Nah itu ada juga emote-emote seperti itu ya. Tetapi untuk hadiah-hadiah lainnya selain dari hadiah utamanya. Itu biasanya berbeda ya di server luar negeri ataupun server Indonesia. Kalau server luar negeri itu tadi ada juga katana itu ya. Dan pastinya kalau server Indonesia juga ada loot box itu ya. Loot box batu evokan. Terus ada juga set bundle yang perempuannya seperti itu ya. Kalau bisa lihat sendiri. Ada juga moco skywing itu ya. Kalau di server luar negeri itu ada moco skywing. Harganya cuma 51 diamond itu ya. Untuk moco skywingnya itu seperti itu. Menurut kalian bagus atau tidak itu ya. Terus ada juga katana anniversary ini ya. Mantap sekali ini di server luar negeri ada katana anniversary. Itu ditaruh di mystery shop. Harganya cuma 90 diamond itu ya. Murah sekali. Terus ada juga loot crate loot crate. Pastinya ada voucher. Dan ada juga set bundle perempuannya. Seperti itu. Menurut kalian bagus atau tidak. Untuk set bundle perempuan. Dari mystery shop part 2. Yaitu adalah mystery shop special event anniversary. Nah itu jadi yang terpenting kalian bisa tunggu saja ya. Untuk mystery shop special event anniversary. Itu kemungkinan besar itu diriliskan di tanggal 27. Bersamaan dengan peak day event anniversary. Nah jadi nanti di bulan ini akan ada 2 part ya. Atau mungkin lebih ya. Jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Nah itu ya. Jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Untuk mystery shop part 1 dan juga part 2. Terus ini kita langsung saja ya. Ke bocoran yang selanjutnya. Yaitu ada bocoran skin shotgun ini ya. Skin shotgun panjang terbaru. Yang memiliki atribut itu sangat bagus sekali. Yaitu adalah rate of fire bertambah 2 itu ya. Terus yang berkurang itu apa itu ya. Yang berkurang adalah movement speed 1. Dan yang bertambah 1 lagi itu adalah reload speed. Nah itu evo gun shotgun panjang. Dan juga inkubator shotgun panjang itu kalah itu ya. Untuk atributnya. Nah itu kira-kira diriliskan di event apa itu ya. Terus ada juga skin senjata plasmanya itu ya. Hadiah yang keduanya. Jadi nantinya akan ada 2 skin senjata. Yaitu adalah skin senjata shotgun panjang. Dan juga skin senjata plasma. Kalau nggak salah namanya. Ya plasma betul ya. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Kemungkinan besar itu diriliskan di web event. Ya mungkin di web event boost-e ya. Karena sudah lama sekali ya. Di server Indonesia itu tidak ada web event boost-e. Nah itu yang terpenting kalian bisa tunggu saja ya. Untuk kedua skin senjata tersebut. Itu saya baru dapat bocorannya itu untuk video skin senjatanya. Belum ada bocoran resmi untuk eventnya itu diriliskan di event apa. Nah itu yang terpenting kalian bisa tunggu saja ya. Kemungkinan diriliskan di token tower. Atau di event spin ya. Atau di web event. Ataupun di event gratisan mungkin ya. Siapa tahu. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Terus ini kita langsung ke bocoran yang selanjutnya. Yaitu ada bocoran bonus untuk ini ya. Skywing terbaru itu. Kalian bisa lihat sendiri. Nah itu skywing terbaru itu berbentuk seperti apa itu ya. Kapal seperti itu ya. Kapal tengkorak berwarna emas itu ya. Kapalnya fir-aun mungkin seperti itu. Kalian bisa lihat sendiri. Nah itu menurut kalian bagus atau tidak untuk skywing kapal tersebut. Nah itu mungkin diriliskan di event apa itu ya. Karena bagus sekali mungkin diriliskannya di event token tower. Ataupun mungkin diriliskan di moco store ya. Biasanya untuk skin skywing. Nah itu jadi yang terpenting kalian bisa tunggu saja ya. Untuk sedikit bocoran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan semoga saja cepat rilis semua ya. Di server Indonesia. Dan seperti biasa sebelum video ini berakhir. Bagi kalian yang pengen mendapatkan Diamond Free Fire secara gratis. Silahkan kalian bisa tonton video ini terlebih dahulu. Nah ini kalian bisa lihat ya. Ini adalah aplikasi penghasil Diamond Free Fire secara gratis. Nama aplikasinya adalah Snack Video. Kalian bisa download lewat link yang saya setiakan di deskripsi. Dan aplikasi Snack Video tersebut itu sudah terbukti membayar ya. Atau bisa disebut juga sudah terbukti bisa menghasilkan Diamond Free Fire secara gratis. Nah untuk mendapatkan Diamond gratisnya. Kalian bisa masukkan kode spesial di menu seperti ini ya. Yaitu kode spesialnya adalah 233-294-017. Lalu kalian bisa klik konfirmasi. Dan untuk mendapatkan saldo lebih banyak lagi. Kalian bisa tonton video di aplikasi Snack Video. Selama 15 menit ya. Setiap harinya nanti kalian bisa tukarkan saldonya itu ke saldo dana, ovo, sopipay, ataupun gopay. Nanti kalian bisa top up-kan ke Diamond Free Fire secara gratis. Nah ini kalian bisa lihat ya. Ini sudah saya tukarkan dan penukaran saya itu sudah ada banyak sekali. Nah itu jadi silahkan kalian bisa download lewat link yang saya setiakan di deskripsi. Nah itu ya. Jadi silahkan kalian bisa ikuti saja untuk mendapatkan Diamond Free Fire secara gratis. Untuk Diamondnya itu kalian memborong Misteri Shop besok ya. Ataupun mengsepin web event ataupun mengsepin evogan. Itu jadi silahkan kalian bisa ikuti saja. Nah berarti cukup sekian ya video kali ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Nah berarti cukup sekian. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax